Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim sahabat semuanya kita jumpa lagi di channel ini pada video kali ini kita akan memperbaiki sebuah motherboard dengan model ZQH tentu motherboard aser ya kerusakannya adalah sama sekali tidak bisa dinyalakan karena tegangan 3V dan 5V nya ternyata setelah kita cek tidak keluar meskipun 19V nya normal jadi kita akan akan perbaiki motherboard ini semoga nanti ada semoga nanti bisa salvat dan kita bisa berbagi langkah-langkah perbaikan kepada sahabat semuanya jadi ini ya di sini bagian 3V dan 5V nya yang nanti kita akan cek di kedua elko ini 19V dari VIN bisa dipastikan kondisinya normal setelah charger dimasukkan tentunya kita akan cek kemudian 5V nya tidak ada 3V nya tidak ada juga selanjutnya kita perlu cek beberapa poin di IC controller 3V yang memang blok 3V ini tidak bisa mengeluarkan tegangan yaitu yang pertama VIN dari IC ini ini tegangan kerja IC kemudian yang kedua pin enable pin enable ini adalah pin dimana disitu nanti kalau ada tegangan masuk maka komponen LDO yang ada di dalam IC controller ini bekerja yang selanjutnya adalah mengeluarkan tegangan di VREC 3 dan VREC 5 kalau enable nya tinggi high maka VREC 3 dan VREC 5 harus muncul tegangan kecuali kondisinya shot dan kita sudah cek kondisi VREC 3 dan VREC 3 dan VREC 5 harus muncul kecuali kondisinya shot baik jadi sekali lagi kita harus ngecek VIN harus muncul tegangan enable harus ada tegangan dan nanti kita cek VREC 3 dan VREC 5 kalau memang enggak muncul sama Ntrip ya Ntrip 1 dan Ntrip 2 kalau enggak muncul ini ya kita bisa meskipun tidak 100% tapi 80% IC nya rusak kita harus diganti baik kita mulai tes kita awali dari 19V di VIN ya VIN harus ada 19V baik keluar 19V kemudian enable nya enable LDO tadi harus ada kalau normal sekitar 3V ya VREC 3 dan VREC 5 tidak ada tegangan kemudian Ntrip nya pin 1 dan pin 6 eh pin 1 dan pin 6 tidak muncul juga jadi VIN nya ada VREC 3 tidak ada VREC 5 tidak ada Ntrip tidak ada juga enable nya ada maka pasti saja 3V dan 5V nya tidak muncul baik sahabat semuanya sepertinya memang IC nya rusak kita akan ganti karena kita ada spare part nya nanti kita akan cek hasilnya apakah penggantian IC itu bisa membuahkan hasil yang ya normal baik sahabat semuanya IC sudah kita ganti dengan yang normal nanti kita akan cek ini IC yang lama ya IC yang tadi kita prediksi rusak sudah kita ganti jadi abis ini nanti kita akan cek kondisi VREC 3 dan VREC 5 nya kalau normal termasuk Ntrip nya juga kalau ternyata normal bisa dipastikan 3V 5V nya muncul baik kita akan cek kondisi 19V tentu saja normal karena sebelumnya juga normal ya muncul kemudian VREC 5 VREC 3 muncul kemudian VREC 5 nya muncul juga baik Enable nya tentu saja normal ntrip 1 ntrip 2 baik normal ya sudah normal jadi penggantian IC ternyata membuahkan hasil sekarang kondisinya juga sudah normal kita cek 3V 5V nya ini ini kondisinya belum dipasang baik ini 5V nya keluar 3V nya keluar juga sudah keluar sahabat semuanya jadi solusinya penyakitnya adalah ternyata perlu penggantian IC controller 3V 5V yang pada motherboard ini ZGH ini menggunakan RT8223M sekarang laptopnya sudah nyala ya, ini kita tes kita nyalakan pada bodi dari IC ini yang menggunakan IC Rictac tentu modelnya yang tertulis di bodinya adalah EKI EKI sama dengan kalau pada motherboard ini EKI sama dengan DJ tentu belakangnya sama dengan ini bisa macam-macam, yang penting EKI sama dengan kalau menggunakan IC Rictac baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat motherboard sudah bisa bekerja dengan normal terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, insyaallah ketemu lagi pada video yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh